Pihak UNER melakukan riset antara lain yang kita lakukan saat ini, Alhamdulillah, pada minggu yang lalu sudah ditemukan daripada efektivitas kombinasi obat. Dari 14 regimen obat yang kita teliti, akhirnya kita mendapatkan 5 kombinasi regimen obat yang mempunyai potensi dan efektivitas yang cukup bagus untuk menghambat virus itu masuk ke dalam sel target dan juga untuk menghambat atau menurunkan perkembang biakan daripada virus itu di sel. Ini kolaborasi antara UNER, BNPB, dan juga Badan Intelijen Negara. Sesudah peneliti stem cell UNER menyampaikan hasil temuan penelitian regimen kombinasi obat dalam mendukung gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Prof. Mohd Nasi Rektor UNER menyampaikan temuan ini dalam konferensi pers di Aula Amerta Lantai 4 Gedung Manajemen Kampus C pada hari Jumat 12 Juni 2020. Pernyataan Rektor memperjelas hasil temuan kombinasi 5 regimen obat dan jenis stem cell yang punya efektivitas di dalam penanganan COVID-19 sesuai dengan virus SARS-CoV-2 dengan isolat asli Indonesia. Alhamdulillah setelah melakukan proses yang sangat panjang dengan melalui beberapa metode yang sangat-sangat ilmiah dan tentu hati-hati, kita sudah melakukan pemuliakan bermacam-macam jenis sel yang menjadi sel target dari virus. Jadi pada tahap awalnya tentu kita harus mengkultur atau membiarkan sel target. 5 kombinasi obat diantaranya lopinavir-ritonavir dengan azitromisin, lopinavir-ritonavir dengan doksisilin, lopinavir-ritonavir dengan klaritomisin, hidrosikloroquine dengan azitromisin, dan terakhir hidrosikloroquine dengan doksisisiklin. Menurut Profesor Mohd Nasi, kombinasi rejimen obat tersebut memiliki potensi dan efektivitas yang cukup baik terhadap daya bunuh virus dan juga tidak dijual secara bebas. Dari Kampus CUNER Channel melaporkan.